Intro Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Top Tenpedia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ikan Cana Limbata, hewan sakral yang penuh mistis. Ikan Cana Limbata atau juga dikenal sebagai Ikan Bogu, dianggap sebagai hewan yang sakral dan penuh mistis oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kabarnya, Cana Limbata ini dijaga oleh makhluk gaib dan sering mendiami tempat-tempat yang dianggap angker atau keramat oleh warga setempat. Sebagian orang juga percaya Ikan Cana Limbata terlahir dari persilangan antara ikan gabus dan ular jenis tertentu. Tidak sedikit orang yang mendapat pengalaman aneh yang diluar nalar saat menangkap atau memancing Cana Limbata di habitat aslinya. Seperti melihat penampakan atau gangguan dari makhluk gaib mengalami sakit beberapa hari atau bertemu dengan ular berbisa. Bahkan, jika ada yang berhasil membawa pulang Cana Limbata untuk dipelihara, konon ikan ini akan menghilang pada keesokan harinya dan kembali ke tempat asalnya. Terlepas dari semua kesan mistis yang melekat pada ikan ini, banyak juga orang yang mempercayainya dan menganggapnya sebagai mitos belaka. Meskipun banyak hal kontroversial terkait Cana Limbata, namun ikan ini tetap dianggap memiliki persona tersendiri. Saat ini menjadi komoditas air tawar yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan diperdagangkan sebagai ikan hias. Keberadaan Cana Limbata di alam liar cukup memperhatinkan. Masibnya pemburuan ikan ini membuat keberadaannya menjadi terancam. Terima kasih telah menonton!